Founder and Chairman Citicorp, Hairul Tanjung mengatakan saat ini semakin banyak orang-orang yang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mencari keuntungan secara cepat. Hal ini yang mengungkapkan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022. Kemarin, Hairul Tanjung mengungkapkan kesenjangan sosial yang semakin meningkat membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi lebih sengsara. Sehingga hal ini membuat banyak orang untuk tertarik mencari jalan pintas seperti melalui lewat pinjaman online atau pinjol ilegal yang tidak terdaftar hingga memperkaya diri dengan investasi bodong melalui robot trading yang sekarang lagi hangat dibicarakan seperti binomo. Hairul Tanjung menambahkan banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang dicari masyarakat sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga mencari keuntungan secara cepat. Yang kaya juga makin meningkat diantara masyarakat. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi lebih sengsara. Konsekuensinya banyak orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita tahu marak namanya pinjol ilegal atau pinjaman online bersifat ilegal tidak terdaftar ataupun investasi bodong seperti robot trading dan yang baru-baru ini marak dibicarakan adalah binomo. Terima kasih. Terima kasih.